Mama saya datang dengan baik-baik Ngomong sampai sayang-sayang kayak gitu Saya besarin televisi Saya pokoknya tidak mau dengar apa yang dia katakan Bahkan biasa saya banting pintu Karena gini Ngapain sih ngomong itu ke saya gitu kan Pokoknya gak mempan lah Saya gak mungkin akan percaya Saya gak mungkin meninggalin Islam Saya gak mungkin mau percaya Yesus gitu kan Uang Yesus manusia gitu kan Kita kan tidak boleh sembah manusia gitu kan Bahwa Tuhan itu tidak beranak Dan Tuhan itu tidak diperanakan Itu doktrin terbesar orang muslim Mama saya datang dengan baik-baik Ngomong sampai sayang-sayang kayak gitu Saya besarin televisi Saya pokoknya tidak mau dengar apa yang dia katakan Bahkan biasa saya banting pintu Karena gini Ngapain sih ngomong itu ke saya gitu kan Pokoknya gak mempan lah Saya gak mungkin akan percaya Saya gak mungkin meninggalin Islam Saya gak mungkin mau percaya Yesus gitu kan Yang Yesus manusia gitu kan Kita kan tidak boleh sembah manusia gitu kan Bahwa Tuhan itu tidak beranak Dan Tuhan itu tidak diperanakan Itu doktrin terbesar orang muslim Dan orang Kristen itu saya anggap orang kafir Betul-betul mereka itu salah lah Memang tidak benar gitu Memang mereka itu wajar lah dibakar Dan lain-lain pokoknya Perkenalkan nama saya Muhammad Tofan Rusnadi Saya berumur sekarang 24 tahun Asal dari Sulawesi Tengah Palu Kegiatan sekarang Bisa dikatakan Mahasiswa di Seminari Betel Semester akhir Dan mungkin Kegiatan sekarang Ya kembali ke daerah Karena covid ini Dan membantu pelayanan di gereja Ya sebelumnya saya dari muslim Nama islam Ya Dan orang tua saya Bapak saya Seorang muslim juga Ya ya Karena kalau kita yang sekarang ya Pasti Biasa ada Kata-kata yang digangang namanya Islam KTP lah Atau agama KTP saja Artinya dia tidak mendalami Agama itu sendiri Artinya dia Seseorang yang cuman Numpang agama saja Dari lahir Seperti itu Kalau saya pribadi Karena saya dari keluarga Suku Bugis Dan kami dari kecil memang Diajarkan Agama Seperti pada umumnya sih Diajarkan juga Dari agama Agama Islam itu sendiri Dari kecil diajarkan Yang mengaji Dan lain-lain Kalau saya Bisa dikatakan Orang yang belajar Ya Orang yang belajar Kenapa bisa dikatakan Orang yang belajar Karena Saya tamatan Dari Madrasa Sanawiyah juga Tamatan dari Sanawiyah juga Madrasa Sanawiyah Yang artinya Mempelajari Lebih Dalam sedikit Tentang agama itu sendiri Yang kita tahu Kalau di Madrasa Sanawiyah itu Pelajarannya itu Banyak Mulai dari Bahasa Arab Akhidat Akhidat Ahlak Fiki Quran Hadis Sejarah kebudayaan Islam pun Kita pelajari Artinya Saya tahu Seperti itu Dan juga dalam kehidupan Saya pribadi Pada saat Sebelum saya Istilahnya bertobat Apa Kalau yang namanya Hukum Islam Sama Kalau orang Islam bilang Katakan yang namanya Rukun Islam dan Rukun Iman Seperti itu Nah kalau Rukun Iman Sampai saat itu Saya masih menjalani Artinya Sholat Puasa Baca kitab suci Dan lain-lain Dan Rukun Islam pun Seperti itu Tetapi Kalau yang namanya Puasa ya Waktu itu ya Karena saya orang yang Cukup yang bisa dibilang juga Takut akan Tuhan Saya mengikuti Dan Jujur sampai Saya SMA saja Itu Puasa saya itu Paling kalau memang batal Saat saya sakit Artinya memang Saya tunduk dan taat Sholat juga Sholat lima waktu Karena kenapa Karena basic dari orang tua juga Mengajarkan seperti itu Karena bapak saya Itu adalah Salah satu pemimpin agama Di keluarga besar kami Dan saya anak laki-laki Pertama Dari keluarga kami Artinya suatu Seseorang yang dipersiapkan Seperti itulah Kurang lebih seperti itu Kalau berbicara tentang Menjadi pengikut Yesus Itu sesuatu yang Luar biasa ya Saya bisa katakan Seperti itu Karena kenapa Karena Kalau saya pribadi Kenapa sampai saya Saat ini Detik ini Menjadi pengikut Kristus Sampai mengambil keputusan Sekolah Alkitab Artinya sekolah teologi Mempelajari lebih dalam lagi Tetapi kalau dilihat Dari nama saya Jujur nama saya Tidak saya rubah Artinya memang Dari sananya Banyak orang sekitar Bahkan keluarga saya sendiri Yang Keluarga muslim saya Keluarga besar dari bapak saya Itu kurang setuju Karena kenapa Karena sesuatu yang Aneh menurut mereka Gitu kan Kamu sudah Seseorang yang Sudah bukan Sudah bukan Dari kami Seperti itu Tetapi kenapa Masih memakai nama Seperti itu Tetapi Pada saat itu Saya berpikir bahwa Ini identitas saya Ini nama saya Pemberian dari orang tua saya Walaupun sebenarnya Itu ciri khas dari Saudara kita Gitu kan Dari orang-orang muslim Seperti itu Tetapi Kalau saya dari Saya pribadi Kenapa sampai saya Menjadi pengikut Kristus Itu ceritanya Sangat panjang Panjang sekali Kenapa saya bilang Sangat panjang Karena memang Prosesnya begitu Kelihatan Begitu sesuatu yang Kalau untuk dibicarakan itu Wah Panjang sekali Tetapi saya Mau singkat cerita Untuk Menjadi pengikut Kristus Saya pribadi Pada saat itu Karena saya Anak laki-laki pertama Dari keluarga besar kami Saya sekolah agama juga Sempat madrasah sana Wies selama 3 tahun Dan ikut pesan Trend kilat juga Jadi otomatis Iman saya itu Sudah terbentuk Seperti itu Dari muslim juga Ada yang namanya Islam KTP Artinya sesuatu yang mereka Tidak pelajari lebih dalam lagi Tentang apa yang mereka anut Seperti itu kan Tetapi pada saya Saya pribadi Saya belajar akan hal itu Otomatis Iman saya Pengetahuan saya Tentang agama saya Sudah terbentuk Dengan kuat Artinya saya sudah belajar Ini yang saya pegang Ini yang saya imani Dan ini yang saya percaya Seperti itu Nah Jujur Saya pribadi Adalah Orang yang Broken home Kenapa saya bisa katakan Seperti itu Karena ini Ini dimulai Pertama dari Keluarga saya Bapak saya Dan mama saya Bapak saya Orang Bugis Suku Bugis Bugis boneh Menikah dengan mama saya Itu suku Mori Nah Kalau kita tahu Di Sulawesi Tengah itu Suku Mori itu Mayoritas Kristen Dan Memang mama saya Juga Kristen Saat itu Nah Tapi bisa dikatakan juga Kristen Kristen juga bisa dikatakan Ada yang namanya Kristen KTP Artinya mereka memang Terlahir Kristen Tapi tidak mengenal Tentang kebenaran Tidak mengenal siapa Mereka sebenarnya Apa yang mereka percayai Jadi istilahnya Memang cuman KTP doang Seperti itu Dan mama saya juga Kalau bisa dikatakan Salah satu orang yang Seperti itu Artinya tidak mempelajari Lebih dalam lagi Tentang kekristenan Nah Singkat cerita Mama saya dan bapak saya Ketemu Dan menikah Dan akhirnya Karena Mama saya mengikut Bapak saya Seperti itu Dan dia Mualaf Seperti itu Mama saya masuk Islam Ikut bapak saya Itu kurang lebih Sepuluh tahun Kurang lebih Sepuluh tahun Dan itu ya cukup panjang Akhirnya kami semua Saya Empat bersaudara Tiga bersaudara Tiga bersaudara Laki-laki semua Dan saya anak pertama Nah otomatis kami yang lahir Dari keluarga muslim Seperti itu Karena mama saya juga Sudah Mualaf Kami semuanya lahir Tiga orang dari muslim Nah setelah Sekitar sepuluh tahun Rumah tangga Dari keluarga bapak saya Saya percaya Dan firman Tuhan Juga katakan bahwa Domba yang tersesat Itu akan Tuhan cari Selama dia Masih bisa dicari Seperti itu Dan saat itu Saya percaya bahwa Itu dimulai Dari mama saya Akhirnya Karena mama saya Ya memang dia Memang lahir Dari Kristen Seperti itu Nah akhirnya mama saya Yang duluan bertobat Tetapi itu juga Punya proses yang panjang Karena Tidak gampang Seperti itu Nah dimulai dari situ Saya disitu Sudah berumur Kitar 16 tahun ya 15-16 tahun ya Nah disitu Mama saya Dan bapak saya Sudah pisah Artinya sudah cerai Semua sudah dengan Keluarganya masing-masing Tetapi saya pribadi Saya ikut bapak Karena Keluarga Ambil komitmen Bahwa Selama Anak-anak Belum berumur 17 tahun Semuanya itu Ikut bapak Jadi kami bertiga Semuanya ikut bapak Nah tetapi Karena saya Pribadi sudah Disekolahkan bapak Pada saat itu Dari Madrasah Sanawiyah Otomatis Iman dan doktrin Saya sudah terbentuk Dan mama saya Saya anggap Itu Dia murtad Seperti itu Karena dia sudah Meninggalkan kembali Islam Nah Singkat cerita Ini momen Dimana saya Mengenal Yesus Seperti itu Jujur Kalau dari kecil Dari kecil Dari saya Umur Dari saya Kelas 5 SD Itu Saat itu Saat itu Saya pindah sekolah Dari bapak saya Saya ikut mama Saya pergilah Ke kampung mama Di situ Kurang lebih Sekitar 2 tahun Sampai saya Masuk SMP Nah dari situ Saya sudah mengenal Yesus sebenarnya Siapa Yesus itu Kenapa Karena keluarga besar Mama saya Kristen Keluarga besar Mama saya Kristen saat itu Akhirnya Karena keluarga besar Kristen Otomatis Ada banyak ibadah Yang diadakan di rumah Betul tidak Dan saya waktu itu Masih SD Sempat Mendengar Yang namanya Sekolah Minggu Gitu kan Sekolah Minggu Ya mengenal Siapa Yesus Gitu-gitu Masih kecil Setelah itu Saya tahu Siapa Yesus itu Gitu Lewat-lewat Dari cerita-cerita Sekolah Minggu Dan lain-lain Tetapi kan Saya masih kecil Nah Saat itu Pas saya di Kampungnya mama Karena bapak Sudah mulai tahu Bahwa Saya sudah mengenal Gitu kan Sudah tahu Gitu Akhirnya Secara tidak langsung Bapak suruh saya Sekolah ulang Di Palu Di kota Gitu Nah pas saya Di kota itu Saya langsung dimasukin Di Madrasa Sanawiyah Karena ternyata Mama sama bapak Sudah ambil komitmen Saat itu Dan kami anak-anaknya Tidak tahu Gitu kan Karena mama juga Sudah kembali ke Kristen Sedangkan bapak tetap Islam Seperti Otomatis ada yang mengikut Anak-anak kemana Gitu kan Pertanyaannya kan Nah saat itu Mama dan bapak Punya komitmen Bahwa Selama anak-anak Masih di bawah 17 tahun Mereka ikut bapak Nanti Di umur 17 tahun Mereka baru Mereka baru berhak Memilih Ikut siapa Karena jujur Keluar broken home Dengan beda agama Itu Sesuatu yang Untuk mengikut Salah satunya Memang harus mempunyai Komitmen Seperti itu Dan kami tidak tahu itu Ini nanti sudah Sudah selesai Sudah besar-besar Baru tahu Gitu kan Nah akhirnya Supaya saya Supaya Saya dibentuk iman Doktrin Dan kepercayaan saya Saya dimasukin di Madrasa Sanawiyah Saya belajar Saya belajar Full disitu Fiki Akidah Allah Quran Hadis Bahasa Arab Sampai saat ini Jus 30 Saya hampir Saya masih hafal Semuanya Jus 30 Gitu kan Belajar Hukum bacaan Memati Tajud dan lain-lain Saya tahu Saya belajar Nah singkat cerita SMA Saya di Palu Gitu kan Mama saya juga Sudah di Palu Sudah pindah di Palu Dia sudah menikah Dengan Suaminya yang baru Seperti itu Keiman Nah Pertobatan saya Artinya Saya mengambil Keputusan Komitmen Menjadi pengikut Kristus Itu sebenarnya Adalah salah satu Jawaban doa Atau bisa dikatakan Saya adalah Hasil dari doa Mama saya Kenapa bisa dikatakan Seperti itu Karena Pada saat itu Mama yang sudah Bertobat Bertobat Terus Sudah mengenal Di dalam lagi Siapa Yesus Sebenarnya Dan lain-lain Seperti itu Dia berdoa Buat jiwa saya Untuk bisa diselamatkan Tetapi karena Saya sudah Dengan pemahaman Dan kepercayaan Doktrin Dan sudah paham Bahwa Semua orang Ada limit Semua orang Apa namanya Muslim Yang meninggalkan Islam Seperti itu Itu mereka Sudah dianggap Murtad Artinya Pintu surga Sudah tertutup Baginya Itu Kepercayaan mereka Sampai saat ini Juga seperti itu Orang yang meninggalkan Islam Itu mereka Bisa dikatakan Murtad Dan saya Memegang Keras itu Bagi mama saya Artinya Saya sudah Tidak pandang Nah Singkat cerita Momen Dimana Sampai saya Bisa bertobat Sebenarnya Panjang sekali Kalau mau diceritakan Cuma mungkin Secara singkatnya Momen-momen Dimana Sampai saya Bisa bertobat Selama Tiga tahun Mama saya Menjadi Pendoa syafat Di gereja Dia berdoa Buat saya Karena dia Dia berpikir Seperti ini Dia percaya Bahwa Jika saya Sudah Diselamatkan Maka Adik-adik saya Semua juga Ikut Selamatkan Seperti itu Karena kenapa Kita tahu bahwa Kalau seseorang Yang Yang sudah Diselamatkan Terus Dia Mempunyai Orang-orang Di sekitarnya Yang dia sayangi Tentunya Dia juga mau Orang-orang yang disayangi Itu ikut selamat Seperti itu kan Apalagi seorang ibu Seorang mama Coba kalau Seorang mama Yang pengen Tiga orang Anaknya ini Yang saat itu Ya tidak seiman Dengan dia Dan dia percaya Bahwa keselamatan Cuma Cuma percaya Yesus Sedangkan anaknya Yang tiga orang ini Tidak percaya Yesus Sebagai juru selamat Akhirnya Dia begitu sedih Dia minta sama Tuhan Bahwa Tuhan Jika dia Tuhan panggil Untuk diselamatkan Kembali Dia juga mau Anak-anaknya diselamatkan Dari saat itu Mama saya berdoa Terus melayani Tuhan Pokoknya Dia Dia minta sama Tuhan Bahwa kami semua Bisa diselamatkan Dan prosesnya itu Tidak mudah Tidak sedih Tidak Tidak sebentar Itu tiga tahun Kenapa saya bisa katakan Tiga tahun Karena Saat itu Saya Baru tamat SMA ya Umur 17 tahun Mama saya Mulai untuk Menginjili saya Atau berbicara tentang Yesus kepada saya Itu setelah Saya umur 17 tahun Karena dia sudah Komitmen sama Bapak saya Untuk Anak-anak bisa Memilih jalannya Di umur 17 tahun Tetapi karena Saya sudah Percaya Sudah belajar Dan lain-lain Tentang Islam Saya tidak mendengarkan Hal itu Sampai Sampai suatu Momen dimana Mama saya itu Selama mengabarkan Injil Contoh Satu kasus Waktu itu Saya lagi sementara Nonton TV Kita nonton bareng Tiba-tiba Mama mengambil Kesempatan Untuk bicara Tentang Yesus Katanya seperti ini Dia bilang Kenapa kamu Tidak mau percaya Yesus Keselamatan itu Cuma satu Yaitu percaya Kepada Yesus Tidak ada keselamatan Di luar Percaya Kepada Yesus Karena saya juga Menganggap bahwa Mama saya itu Salah Dan tidak benar Seperti apalagi Saya sudah anggap Dia murtad Pintu surga Sudah tertutup Baginya apa sih Ngomong apa Kamu yang salah Sebenarnya Gitu kan Saya berpikir Seperti itu Terus pokoknya Mama berbicara Karena begini Kamu tahu Yesus Katanya gitu Kamu dari Kekil Sempat ikut Sekolah minggu juga Beberapa kali Kayak gitu kan Ikut-ikut Mendengar Dan lain-lain Kenapa Nggak percaya Dalam hati saya Saya sudah terbentuk Siapa Yesus itu Cuma nabi Dia seorang manusia biasa Kok kamu Sebagai Menyembah Manusia biasa Sedangkan Tuhan Ini Sesuatu yang Tidak bisa digambarkan Dengan manusia Kok manusia Sembah manusia Seperti itu Pokoknya doktrin Pengajaran Tentang Tentang Islam itu Sudah melekat Di kepala saya Seperti itu Dan Dan cuma Satu yang paling Saya pegang Sampai Beberapa Masukan dari Mama Penginjilan Itu Tidak pernah masuk Di pikiran saya Karena kenapa Saya pikir Mama saya Sudah murtad Orang yang Sudah tidak layak Masuk surga Seperti itu Tetapi Di satu sisi Saya sedih Karena kenapa Saya sayang Mama saya Gitu kan Tapi Dengan Saya punya Iman dan doktrin Ini kuat Saya tidak peduli Sampai Berapa kasus Mama saya Datang dengan Baik-baik Ngomong Sampai sayang-sayang Kayak gitu Saya besarin Televisi Saya Pokoknya tidak mau Dengar apa yang Dia katakan Bahkan biasa Saya banting pintu Karena gini Ngapain sih Ngomong itu Ke saya Gitu kan Pokoknya Tidak mempan Saya tidak mungkin Akan percaya Saya tidak mungkin Meninggalin Islam Saya tidak mungkin Mau percaya Yesus Gitu kan Yesus manusia Gitu kan Kita kan Tidak boleh Sembah manusia Gitu kan Bahwa Tuhan itu Tidak Tidak beranak Dan Tuhan itu Tidak diperanakan Itu doktrin terbesar Orang muslim Tuhan tidak mungkin Manusia Tuhan tidak bisa Dikatakan manusia Yesus bukanlah Tuhan Itulah pikiran Saya saat itu Karena Yesus Seorang manusia Gitu Sedangkan Islam Mengatakan bahwa Tuhan Tidak diperanakan Dan Tuhan tidak beranak Yesus diperanakan Gitu kan Yesus manusia Aduh Tidak akan bisa Masuk di otak saya Seperti itu Tapi mama tidak Karena mama tidak Tidak menyerah Dia tidak menyerah Karena kenapa Dia percaya bahwa Dia berdoa Kepada Tuhan Dia percaya Roh Kudus Dan akan jamah Anak saya Gitu kan Tapi saya yang keras Dan lain Saya tidak peduli Dan saya tidak pikir Setiap ada doa Atau ada ibadah Di rumah Saya kunci pintu Di kamar Pokoknya Sesuatu yang Keras Keras hati Seseorang yang Maaf kata ya Mungkin tidak bisa Diubahkan Sampai detik ini saja Saya berpikir Pada saat itu Di momen itu Kok bisa ya Sampai saya ini Tuhan luar biasa Itu pikiran saya Karena memang Pada saat itu Saya ingat memori itu Itu tidak akan Mungkin Saya akan percaya Saya tidak akan Meninggalkan Islam Seperti itu Karena Menurut saya Agama yang paling benar Itu Islam Karena mereka Kita sembah Sesuatu yang betul-betul Yang Tuhan Bukan sembah manusia Dan lain-lain Itu yang sangat Saya pegang Dan orang Kristen Itu saya anggap Orang kafir Betul-betul mereka Itu salah Memang Tidak benar Memang mereka itu Wajar lah Dibakar Dan lain-lain Pokoknya Saya fanatik sekali lah Kalau saat itu Betul ya Saya kalau melihat orang Kristen Saya tidak suka Saat itu Saya sangat membenci orang Kristen Cuman karena Mama saya adalah Seorang ibu saya Mama saya melahirkan saya Otomatis Kebencian saya itu Tidak sebesar Dengan orang-orang lain Tetapi karena dia Kristen Saya benci Saya tidak suka Di situ kami bertolak belakang Di situ Walaupun kamu Mama saya Iman kamu beda Iman saya beda Dan saya tidak suka Saya tidak suka Mama saya Dalam ranah agama Tapi kalau untuk kehidupan Sehari-hari Ya Mama saya Saya sayang sekali Tetapi kalau masalah iman Akhidat dan Allah Itu Saya tidak bisa toleransi itu Kamu bukan Kamu bukan Kamu kafir lah Seperti itu Saya sangat keras Tetapi Mama saya Tidak berhenti Saat itu Dia Dia selalu Berdoa Dia selalu berdoa Dan Mama saya Sampai titik Dimana Mama saya Di gereja kami Saat ini Itu Punyai namanya Misi Setiap tahun Misi Misi pelayanan Kepedalaman Seperti itu Dan pada saat itu Mama saya ikut Dia melihat Banyak jiwa Dia melihat Banyak orang-orang Di pedalaman Yang tidak percaya Tuhan Dan Mama saya Berdoa buat mereka Mama saya Berbicara tentang Tuhan Sampai mereka Diselamatkan Dan mau percaya Yesus Saat itu Mama saya Sangat tertekan Karena kenapa Dia berpikir Begini Dia bilang sama Tuhan Ini kesaksian Mama saya Juga Dimana nanti Momen Dimana saya Percaya Yesus Dia bilang sama Tuhan Seperti ini Tuhan Ngapain Engkau bawa saya Sampai di Di tempat ini Untuk menyelamatkan Banyak jiwa Sedangkan di rumah saya Tiga orang Anak saya Itu belum bisa Diselamatkan Itu Mama saya Nangis Guling-guling Katanya Sama Tuhan Begitu Sampai dia Hampir marah Sama Tuhan Karena dia sudah Stop untuk Sebenarnya Sudah capek Untuk melayani Tuhan Karena sebenarnya Dia juga rindu Karena dia sayang kami Dan saya juga Sayang dia Seperti itu Akhirnya Saat itu Mama pulang Dari pelayanan itu Di gereja Terus Tuhan Berbicara sama Mama saya Ini kesaksian Mama saya Tuhan bilang Seperti ini Sudah Cukup sampai disini Kerja kerasmu Apa namanya Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu perbuat Untuk anakmu Apa itu kamu Ngomong apa Kamu sudah salah Sampai momen Dimana Mama saya Tidak berbicara lagi Tentang Yesus Momen dimana Mama saya Tidak pernah berbicara Yesus Selama satu tahun lebih Yang berturut-turut Ini hampir tiap hari Nah disitu Nah disitu sekitar Tahun 2015 Akhir Tahun 2015 Akhir Mama saya sudah berhenti Berbicara Yesus Saya pun Merasa hal itu Kayak Aneh gitu kan Kok tiba-tiba Tidak ngomong Tentang Yesus Padahal sebelumnya ini Nggak pernah putus Ngomong Yesus Tidak pernah putus Pokoknya selalu Sampai Mama Menggunakan berbagai cara Sampai titik Dimana Mama itu Pernah membujuk Dengan materi Katanya seperti ini Kalau kamu ikut Natal Pokoknya apa yang Kamu mau beli Mama belikan Begini-begini Sampai dimana Sesuatu yang Itu membuat kita enak Untuk bisa percaya Seperti itu Tetapi saat itu Tahun 2015 Akhir Sampai pertengahan Tahun 2016 Itu Mama saya Tidak pernah berbicara Yesus Dia diam Itu kurang lebih Tiga tahun loh Sebelum-sebelumnya Mama sudah sempat Singgung-singgung Berbicara tentang Yesus Tetapi satu tahun Full itu dia berbicara Tidak berhenti-hentinya Akhirnya Saya secara pribadi Tahun 2016 itu Berpikir begini Aneh ya Kok tiba-tiba Orang ini ya Tidak pernah berbicara Yesus lagi Nah Tapi saat itu Karena Mama saya Tidak pernah berbicara lagi Akhirnya saya Yang penasaran Kok Kenapa Sampai dia diam Gitu kan Kenapa dia Tidak pernah ngomong Yesus lagi Gitu Tapi Ternyata Ini kesaksian Mama saya Dia berdoa Dia terus berdoa Terus pokoknya Sebelum saya tidur Sebelum pokoknya Yang cuma bisa Mama saya lakukan Yaitu berdoa Hanya bisa menyerahkan Sama Tuhan Karena Tuhan sudah bilang Sama dia Tuhan berbicara sama Mama Seperti ini Sudah Stop Kamu cukup berdoa Sisanya serahkan Kepada saya Tuhan bilang begitu Sama Mama Akhirnya Mama ikut Suara Tuhan Dia tidak pernah ngomong Yesus lagi Diam di ruang makan Diam Pokoknya kehidupan Seperti biasa Masa Ngomong yang lain Dan lain-lain Tapi tidak pernah keluar Yesus dari bebernya Saat itu Nah ini Momen titik Dimana saya Bisa mengenal Yesus Saat itu Saya ingat sekali Ini dimana momen Saya bertobat ya Sampai detik ini Saya masih ingat Itu hari Sabtu Sabtu Sore hari Sabtu dari Dari pagi lah Dari pagi Sampai sore hari Saat itu Hari Sabtu Memang kegiatan Biasanya Tiap 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 Sebulan sekali Itu Mama Ada ibadah rukun Ibadah padang Atau ibadah keluarga Dengan keluarga-keluarga Di sini Nah Mama itu Sudah keluar dari rumah Dari Sabtu pagi Sabtu pagi Sudah tidak ada di rumah Nah saat itu Saya dipercayakan Di rumah Untuk membersihkan Rumah Tapi ini sudah Momen dimana Mama sudah tidak Berbicara Yesus Dan saya penasaran Kenapa bisa Dia tidak Ngomong Yesus lagi Ada sesuatu Yang lain Sesuatu yang Aneh Yang orang yang Sering lakukan Tiba-tiba Tidak lakukan lagi Orang katakan Seperti ini Ada orang yang Seringnya cerewet Banyak ngomong Tiba-tiba Dia diem Kan pasti ada sesuatu Nah itu membuat Saya timbul penasaran Akhirnya Hari Sabtu Pagi hari Saya membersihkan rumah Saya beres-beres rumah Pokoknya dari dapur Sampai ruang tengah Sampai titik Momen Dimana saya membersihkan Kamar mama saya Saya bersihkan Saya bersihkan Saya dapat Satu buku Saya dapat Satu buku Yang buku itu Memang itu Pertanyaan-pertanyaan Dalam hati saya Yang memang Saya tidak mau ungkapkan Dan itu belum ada Jawaban Mungkin jawabannya Di sepihak Artinya cuma saya Memegang jawaban saya sendiri Tetapi bukan jawaban Sebenarnya Seperti itu Akhirnya saya dapat Satu buku Sampulnya hitam Dan sampulnya itu Sangat menarik Menurut saya Saya baca Buku itu Sampulnya Bulan Bintang Sama Salib Nah Bulan Bintang Ciri khasnya Orang Islam Muslim Sedangkan Salib Kristen Dan judul buku itu Judulnya Jangan sebut Saudaramu kafir Saat itu buku itu Saya tertarik Untuk membaca Saya tertarik Untuk membaca Buku itu Akhirnya saya mengambil Waktu dimana Sudah selesai Beres-beres Terat Saya baca Buku itu Saya baca Saya baca Saya baca Saya baca Tapi dengan penuh Dengan hati Yang dimana saat itu Saya penasaran Gitu kan Saya penasaran Kenapa sampai Mama saya gini-gini Saya baca Saya baca Dan beberapa Banyak pertanyaan-pertanyaan Yang belum bisa Dijawab Akhirnya Buku itu Membuat saya Tertarik untuk Lebih dalam Siapa si Yesus ini Sebenarnya Kenapa sampai Orang Kristen ini Disebut kafir Kenapa buku ini Mengatakan Jangan sebut Saudaramu kafir Seperti itu Sudah Saya baca Ada sekitar Dua jam Mungkin saya baca Buku itu Selesai Karena Saking antusiasnya Saking penasarannya Saking saya Pengen taunya Akhirnya Selesai Buku itu Saya rasa Ada sesuatu yang Lain Seperti itu Sesuatu yang Kurang Seperti itu Saya berpikir Itu kurang Akhirnya Karena Saya merasa penasaran Lebih Saya cari lagi Saya masuk ke kamar Mama saya Saya berusaha Untuk cari Buku-buku lain Untuk baca Tapi saya tidak Menemukan buku-buku lain Saat itu Saya tidak menemukan lagi Sampai titik Dimana saya Buka Satu Laci Mama saya Saya dapat Kayak Fotokopi Beberapa lembar Kayak fotokopi Bukan buku Cuma kayak fotokopi Di situ saya dapat Satu Satu Rim Kayak seperti Fotokopian Begitu Itu tidak ada sampul Dan lain-lain Saya buka Ternyata Di situ Itu adalah Buku mungkin Beberapa Ayat-ayat Al-Quran Dan ayat-ayat Al-Kitab Di situ Tentang Yesus Siapa Yesus ini Yang Imam Mahdi Dikatakan Siapa Nabi Isa ini Dan lain-lain Nah Tapi saat itu Saya menolak Untuk percaya Yesus Karena saya tahu Dan doktrin saya Yesus adalah Seorang manusia Dan lain-lain Seperti itu Tidak mungkin Dia sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Bagaimana caranya Dia menyelamatkan manusia Sedangkan dia manusia juga Saya berpikir Seperti itu Tetapi hati saya Sudah mulai terbuka Sudah mulai terbuka Dengan Yesus ini Siapa Yesus ini Sebelumnya Saya sangat menolak Dan saya tidak akan Pengen mau tahu Lagi seperti itu Akhirnya Saya membaca Di buku itu Dan pertanyaan Selama ini Yang Mungkin saat itu Saya berpikir Buku itu Menjawab Dikatakan disitu Seperti ini Dia menganalogikan Seperti ini Bagaimana Seorang manusia Seorang manusia Mau berbicara Kepada Sekelompok semut Sekelompok semut Disitu Bahwa Disini loh Ada makanan Gitu kan Sedangkan Sedangkan semut itu Sedangkan manusia itu Tidak bisa berbicara Kepada semut itu Begitupun sebaliknya Tetapi karena Manusia ini Pengen bahwa Ini loh makanan Kalian kesini loh Kemakanan ini Nah itu pertanyaan Di buku itu Dan jawabannya belum Tidak ada Ditanya gitu Terus saya berpikir Kayak begini Saya mencoba untuk menjawab Saya tidak tahu Tidak ada jawabannya Karena cuma pertanyaan doang Seperti itu Saya bilang begini Gampang Gitu kan tinggal 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 apa namanya Suruh aja itu semut Mungkin ditiup Atau Pokoknya saya berpikir Berbagai hal Untuk Dengan logika saya Bagaimana caranya Sampai semut itu Bisa dapat makanan Akhirnya Saya tidak menemukan jawabannya Ternyata jawabannya itu Di akhir dari fotokopi itu Karena mungkin dia suruh kita Membaca dan lain-lain Di akhir fotokopi itu Dia katakan seperti ini Untuk membuat semut itu Semua semut itu Datang kepada makanan Bukan cuma Satu, dua, sepuluh, dua puluh semut ya Tetapi semuanya Manusia itu pengen Semua itu Semua semut itu Datang kepada makanan itu Yaitu cuma satu caranya Yaitu dengan manusia itu Menjadi semut itu sendiri Untuk datang kepada semut itu Berbicara Wey disini loh ada makanan gitu Katanya supaya semut itu Datang mengerti Kemakanan itu Terus saya berpikir Iya juga ya Karena kenapa Kalau mungkin Kalau kita tiup Atau kita Kita Beberapa cara untuk Itu tidak semua Karena tidak semua semut Mungkin sepuluh, dua puluh Atau lima semut Yang kemakanan itu Tapi tidak semua Nah saat itu Jadi berbicara seperti itu Begitupun Yesus katanya Tuhan itu mau Semua manusia itu Diselamatkan Katanya gitu Tetapi Dengan cara apa Yaitu Tuhan itu Menjadi manusia itu sendiri Menjelma sebagai manusia Untuk mengatakan kepada manusia Disini loh jalan keselamatan Yuk ikut saya Hanya ikut saya Supaya kita bisa dapat Keselamatan itu sendiri Akhirnya Analogi saya Apa Logika saya Mulai luntur Artinya Saya tidak mengeraskan hati Saya membuka hati Maksudnya ini apa gitu Berarti Yesus itu Sebenarnya itu siapa Sudah mulailah saya baca Alkitab Sampai titik suara saya baca Alkitab Tetapi Saat itu Hati saya itu Sudah damai sejahtera Membuat saya itu berpikir bahwa Ini pengetahuan saya loh Pengetahuan saya itu Seketika itu kayak Dilunturkan Artinya kayak Apa sih yang kamu pikirkan saat ini Sudah Singkat cerita Saya membaca Saya membaca beberapa Ayat Alkitab Sampai dikatakan disitu bahwa Akulah jalan kebenaran Dan hidup Tidak seorang pun Bisa datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Saya mulai bertanya-tanya Yesus ini siapa Sebenarnya sih Benarkah dia Tuhan Dan lain-lain Seperti itu Akhirnya Rasa penasaran saya Rasa keingin tahuan saya Saya bawa Ke dalam tidur Karena sudah malam Dan lain-lain Sampai bapak saya sudah pulang Tapi saya dengan hati yang betul-betul Terbuka untuk Menerima siapa Yesus sebenarnya Saat itu Akhirnya Saat itu saya nangis Malam itu saya tidak tahu Kenapa hati saya ini Sangat-sangat Apa Kayak betul-betul Apa Kayak teriris-iris gitu Nangis Pokoknya cuma bisa nangis Siapa sih sebenarnya Yesus Siapa sebenarnya Yesus Akhirnya saat itu Malam itu saya tidur Dengan mata yang bengkak Saya menangis Pokoknya cuma Cuma bisa menangis saja Saya gak tahu kenapa Pokoknya saya cuma bisa menangis Akhirnya Pada semalam itu Tuhan bilang begini sama saya Dia bilang begini Tuhan Katanya gitu Kamu sudah mengenal aku Sejak lama Tetapi kenapa kamu tidak Mau percaya Karena memang dok Saat itu Saya memang tidak mau percaya Yesus Karena memang Mungkin karena pengetahuan Dan doktrin Dimana bahwa Yesus itu bukan Tuhan Tetapi kasih Dan tetapi ajaran Tetapi karakter Tetapi apa yang saya baca Tentang Yesus ini Menggambarkan bahwa Dia sesuatu yang Memang Memang sesuatu yang berbeda Dari yang Yang lain Seperti itu Rasa pengen percaya ini Terbungkus Dengan pengetahuan Logika Dan pertanyaan Pertanyaan menjebak Akhirnya saat itu Saya bilang begini Ampuni saya Tuhan Ampuni saya Tuhan Selama ini Saya sudah tahu kau Saya sudah kenal kau Tetapi saya Menolak untuk Menerima kau Dalam hidup saya Saat itu Saya bilang begitu Sama Tuhan Saya nangis Sepanjang malam Sepanjang tidur saya Saya bawa dengan nangis Tapi saya menangis Itu bukan menangis Apa ya Menangis betul-betul Kayak ada sesuatu Yang lepas dari diri saya Sesuatu yang damai Yang saya tidak pernah temukan Selama 19 tahun Saya hidup Saya bilang Karena saya bertobat Saat itu umur 19 tahun Saya bilang Tuhan Sampai saya Sampai Sampai momen dimana Saat itu Sabtu Selesai Sabtu Minggu pagi Yang dimana ya Datang beribadah Saat itu memang saya Orang yang paling Tidak pernah mau Diajak ke gereja Saya sangat Saya ingat membenci Yang namanya gereja Pagi itu Saya bangun Jam 5 subuh Saya mandi Saya siap-siap Semuanya Saya sudah ganti baju Sampai saya bilang Sama mama saya Saya bilang begini Mak Saya mau ikut dong Ke gereja Gila Yang selama bertahun-tahun Selama bertahun-tahun Mama saya itu Tidak pernah Terpikirkan dengan Hal itu Saya lihat Sontak dari Dari gertakan mata Mama saya itu Kaget Tetapi dia Kaget dengan Dengan statement saya Dengan statement saya Bilang saya Mau ke gereja Sangat kaget Sebenarnya dia Kayak sesuatu yang Terpukul Melek Sadar Tetapi mama saya itu Sebenarnya Betul-betul Kayak mau nangis Mau berteriak Bahwa Tuhan Terima kasih Tuhan Thank you Karena jawaban Dan doa saya Sudah ada saat ini Itu mama saya Di kamar mandi Dia teriak Sekeras-kerasnya Tapi dia tahan Suaranya Dia nangis Dia berlutut Dia guling-guling Ini mandi Cuman 10 menit Tapi mama saya Hampir 1 jam Dalam kamar mandi Ini ngapain Coba orang ini Dalam kamar mandi Ternyata mama saya Nangis Dia guling-guling Dalam kamar mandi Sampai dia keluar Dari kamar mandi Matanya itu Merah Kok orang keluar Dari kamar mandi Seperti ini Dia tidak mau Memperlihatkan hal itu Kepada saya Karena mungkin dia takut Saya kaget Dan akhirnya menolak Oh kalau gitu Nggak jadi deh Takut Apa ini Kok bisa seperti ini Akhirnya Saat itu kami Sepakat sekeluarga Pergi ke gereja Tapi saya pertama saat itu Adik saya di rumah Sudah masuk ke gereja Saat itu Mulai Mulai masuk ke Pujian penyembahan pertama Itu saya udah langsung nangis Ini Memimpin pujian Baru bilang shalom Dan saya udah nangis Duluan Saya nggak tau kenapa Hati ini betul-betul Apa Kayak Pengen itu Cuman pengen nangis Gitu kan Sama Tuhan Padahal Pemimpin pujian Cuma bilang Shalom Mari kita Kita persiapkan hati Saya udah nangis Sampai di worship Dimana saat itu Saya betul-betul Fokus sama Tuhan Saya bilang begini Tuhan saya mau Kalau memang Kau Tuhan Saya bilang Yesus Tuhan Tuhan kasih jawaban Saya saat itu Tuhan bilang begini Tuhan betul-betul Tangkap saya Sampai Tuhan Kayak peluk saya Tuhan bilang Seperti ini Tuhan sebenarnya Kamu sudah kenal saya Sudah lama Dan jujur Bang Ucok Saya tahu Saya kenal Yesus memang Dari saya kecil Tetapi selama 19 tahun Saya nggak mau percaya Saya menolak Untuk percaya dia Saya menolak Untuk percaya dia Saat itu Tuhan bilang begini Saya lepaskan Saya menyayangimu Nak kata begitu Woi saya disitu Saya hancur hati Saya guling-guling Saya nangis sama Tuhan Di gereja Woi saya tidak peduli lagi Dengan orang sekitar Saat itu Saya nangis Saya bilang Sampai detik Saya bilang begini Tuhan Saat ini Saya mau mengambil Komitmen Saya percaya Engkau adalah Tuhan Dan juru selamat Dalam hidup saya Saya bilang begitu Saya mau ikut Tuhan apapun Yang terjadi Dalam hidup saya Saat itu Saya sudah mengambil Komitmen sama Tuhan Saya mau ikut Tuhan Saya Saya mau meninggalkan Segala Pokoknya Logika Pertanyaan Atau doktrin Apapun itu Tidak ada yang membatasi Untuk saya datang Kepada Tuhan Artinya Kasih Tuhan itu Sudah melumuri saya Sudah memenuhi saya Sampai saya tidak Terpikirkan dengan Saya tidak takut Dengan apa yang akan Terjadi dalam hidup saya Saat itu ya Karena betul-betul Saya di jama Tuhan Saya nangis Saya nangis Sama Tuhan Tetapi saya mau bilang Apa yang membuat Saya sampai saya bisa Bertobat saat itu Yaitu yang pertama Yaitu Apa Buka hati Buka hati Saat itu saya bilang Kenapa sampai Buka hati Adalah kunci utama Untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat Karena pada saat itu Selama 19 tahun Saya menutup rapat-rapat Pintu hati Dan pikiran saya Untuk masuknya Yesus saat itu Tetapi Dimana momen Saya membuka hati Yesus menjamah Melumuri Bahkan membuat Sesuatu yang Tidak bisa saya pikirkan Menjadi sesuatu yang terjadi Terus yang kedua Saya merasakan Cintanya Tuhan Kasihnya Tuhan Itu mengalir Dalam hidup saya Saat itu Saya menangis Saya cuma bisa menangis Orang yang dilumuri Tuhan Itu cuma bisa menangis Karena kenapa Dia tahu Dia sadar bahwa Dirinya itu tidak layak Sebenarnya Untuk datang sama Tuhan Karena dia sudah sering Menyakiti hati Tuhan Saya sangat menyakiti hati Tuhan Saya tahu Yesus sebenarnya Jujur ini orang tidak tahu Saya tahu Yesus Tetapi saya membuat Pengetahuan saya tentang Yesus itu Saya tutup rapat-rapat Dan saya tidak mau tahu Yang namanya Yesus Saya menolak untuk tahu Artinya Saya menolak Untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Padahal Nyata-nyatanya sebenarnya Dalam kehidupan saya Yesus sudah bekerja Dan saya menolak hal itu Tetapi pas saya membuka hati Untuk menerimanya Itu adalah momen Dimana saya menerima Yesus Dalam hidup saya Singkat cerita Saya bertobat Saya mengikut Tuhan Saya ikut pelayanan Dan lain-lain Sampai detik Dimana saya mengambil komitmen Untuk Tuhan Saya punya Oikos lebih besar Bagaimana saya menghadapi Keluarga besar saya Keluarga besar Bapak saya Saya mau lebih Lebih dalam lagi Mempelajari Tuhan Artinya Sesuatu saya mau mengenal Tuhan Lebih dalam lagi Karena gini Saya mengenal Tuhan Lewat pengalaman pribadi saya Saya mengalami Tuhan Lewat cintanya Tuhan Kasihnya Tuhan Dalam hidup saya Tetapi untuk Memberitakan Tuhan itu sendiri Saya tidak tahu Saya tidak mempunyai Pengetahuan tentang Tuhan Saya mengambil Saya belajar lebih dalam lagi Bagaimana cara mengenal Tuhan Lebih dalam lagi Pokoknya sesuatu yang Kalau orang yang mencintai Tuhan Dia akan memberikan hatinya Full hidupnya Untuk dipakai Tuhan Saat itu saya bilang sama Tuhan Tuhan Saya mau serahkan hidup saya Kepada Tuhan Semua Masa depan saya Apapun yang saya lakukan Saya serahkan sama Tuhan Waktu saat itu Itu adalah momen Dimana Bagaimana Sampai Tuhan Sampai kamu mengikut Yesus itu sendiri Sebenarnya ada beberapa hal Yang panjang Yang saya tidak bisa ceritakan Secara detail Tetapi kurang lebih Garis besarnya Sampai saya bisa mengikut Tuhan Itu cuma satu Yang saya mengalami Tuhan Dalam hidup saya Selamat menikmati Sampai jumpa Selamat menikmati